Anda masih bersama kami dalam berita TVMU, Pemirsa seiring dengan proyeksi masa depan Jemaah Haji, di mana lansianya akan terus bertambah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Omroh atau Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Hilman Latif, meminta kualitas haji Ramah Lansia tahun 2024 dapat ditingkatkan, terutama pada aspek program dan mitigasi risiko. Haji Ramah Lansia menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia, seiring dengan proyeksi masa depan Jemaah Haji, di mana lansianya akan terus bertambah, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memperbaiki seluruh proses bisnis Haji Ramah Lansia, mulai dari filosofi, program, dan layanan. Pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2023, Jemaah Haji Indonesia Lansia jumlahnya sekitar 30% dari total kuota Jemaah Haji Indonesia. Ada 9 ikhtiar yang terus dilakukan kemenang untuk mewujudkan Haji Ramah Lansia di 2023. Salah satunya adalah berkaitan dengan penyusunan pedoman manasik haji, transportasi, akomodasi, dan bimbingan Haji Ramah Lansia. Hal ini untuk mengedukasi Jemaah Lansia agar tidak memaksakan diri dan memberikan pemahaman tentang kemudahan dalam ibadah haji. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengapresiasi implementasi layanan Haji Ramah Lansia pada penyelenggaraan Haji 1444 Hijriah lalu. Namun, Hilman Latif juga meminta agar kualitas haji Ramah Lansia 2024 dapat ditingkatkan, terutama pada aspek program dan mitigasi risikonya. Selain itu, Hilman juga menegaskan skenario kedaruratan perlu disiapkan sejak awal untuk mengefektifkan komunikasi dalam memitigasi semua potensi persoalan. Nantinya, kota haji Indonesia reguler tahun 2024 berjumlah 241 ribu jemaah dengan kategori Lansia berjumlah sekitar 45 ribu orang. Sehingga perlu lebih membatangkan program haji Ramah Lansia mulai dari sebelum jemaah berangkat saat mereka di Arab Saudi sampai dengan kepulangan jemaah haji ke tanah air. Tim TVMU memberitakan. Yang kedua, materi pimpinan tenis terdiri dari kelompok dasar